Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI meninjau gudang logistik KPU Kota Bandung Rabu 3 Januari 2024. Dalam peninjauan tersebut rungkap jika penyortiran dan pelipatan surat suara di Kota Bandung baru akan dimulai minggu ini setelah semua perlengkapan tiba dan dirakit di gudang logistik. Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari meninjau kesiapan logistik pemilu 2024 di gudang logistik KPU Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Kiara Condong, Kota Bandung, Rabu 3 Januari 2024 siang. Hashim mengapresiasi keberadaan kotak suara yang sudah dalam kondisi terakit dan dibungkus plastik. Seluruh logistik tersebut dibungkus plastik dalam dan luarnya karena pemilu akan diselenggarakan pada musim hujan. Hashim pun menegaskan sudah ada mekanisme pelaporan harian terkait penyortiran dan pelipatan surat suara hingga pendistribusiannya dengan menggunakan silog. Hal tersebut agar semua pihak bisa mengetahui secara terbuka kondisi logistik dan ikut mengawal. Tak hanya itu keberadaan 7.424 TPS di Kota Bandung pun sudah dilaporkan ke KPU Pusat agar mudah dicek. Pihaknya pun meminta KPU Provinsi hingga Kabupaten dan Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memitigasi berbagai hal yang mungkin terjadi saat pemilu. Laporan yang secara perjirjang disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Pusat, dan KPU menggunakan sistem informasi logistik atau silog. Demikian juga informasi tadi juga akan di-share atau di-bagikan kepada para pihak yang berkaitan dengan penilaian pemilu kepada teman-teman di bawah seluruh Kota Bandung misalkan. Kota Bandung ini supaya sama-sama ngawal lah kepada pemerintah kota sebagai pemimpin kewilayah kepada Kapolres, Kapolres Tabis, Kapolres Tabis, Kajari, Kemudian Dandim, semuanya semua pihak supaya apa? Kita terbuka aja. Ini program strategis nasional yang diberikan tugas adalah KPU, segala macam informasi kita sampaikan secara terbuka, transparan supaya semua pihak ikut mengawal, masyarakat juga ikut mengawal. Sementara itu Ketua KPU Kota Bandung Wenti Friha Dianti mengatakan sorlip atau penyortiran dan pelipatan surat suara akan segera dimulai minggu ini. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan Panitia Pemilu Kecamatan atau PPK agar merekomendasikan 900 petugas yang dibutuhkan. Hal itu karena dalam 10 hari proses sorlip harus mudah selesai. Logistik sudah termasuk tinta juga sudah segal. Tinggal apa aja? Yang belum? Iya tinggal di sorlip aja. Tadi kan sempat katanya akan ada 900 ya yang akan petugas sorlip. Itu nanti gimana Bu? Yang melamakkan atau? Oh nanti kita mungkin lebih koordinasi dengan PPK. Jadi karena kan untuk mempermudah kalau misalnya nanti KPU kan akan sulit ya. Jadi kita lebih pada koordinasi ke PPK supaya mereka menyatakan orang. Dan itu tiap kecamatan harus terlibat? Iya. Oh harus terlibat semua kecamatan? Iya kecamatan jadi mereka akan merekomendasikan. Proses sorlip akan melibatkan 900 orang dengan sistem 2 shift setiap shift 8 jam kerja. Proses tersebut pun diawasi ketat oleh 8 anggota Polres Tapus Bandung dan juga Bawaslu. Budi Hartati, Bandung TV